Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia pun berkelakar sebenarnya lebih ingin dipasangkan dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau AKRAP di Sapaibas. Sebelumnya, Partai Nasdem juga telah menanggapi seloroh Gibran tersebut. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, menolak mentah-mentah tawaran Gibran itu. Sebab menurutnya Gibran tidak memenuhi syarat jadi Cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP yang mencerminkan perbedaan koalisi di antara mereka. Ahmad Ali menuturkan, saat ini Nasdem dan PDI Perjuangan, PDIP, sudah memiliki koalisi masing-masing di Pilpres 2024. Meski demikian, Ahmad Ali menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan semata. Itu hanya guyonan menurut saya, ungkap Ali. Ali menambahkan Nasdem sangat menghormati posisi Gibran sebagai kader PDIP. Kita sangat menghargai tentunya posisi mas Gibran sebagai kader muda yang ada di PDIP, tutur Ali. Terkait pernyataan itu, Anis pun memberikan reaksinya. Ia sempat bingung menanggapi pernyataan Gibran yang mengaku menunggu di pinang dirinya itu. Anis pun mengaku akan memastikan terlebih dahulu dan mendengar langsung pernyataan dari Gibran. Lebih lanjut, Anis mengingatkan Gibran soal batasan usia mendaftar sebagai cawapres. Anis mengatakan, yang memenuhi syarat sesuai konstitusi yakni di atas usia 40 tahun. Sehingga mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sejauh ini dirinya tak bisa mempertimbangkan pasangan yang tak memenuhi syarat secara konstitusi. Jadi bagaimana mungkin menawarkan kepada siapapun memikirkan siapapun yang tidak memenuhi syarat konstitusi, tuturnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!